Beranjaga peristiwa lain, ledakan keras yang diduga berasal dari bom ikan mengguncang Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat malam. Imbasnya, satu orang tewas dan sejumlah rumah warga rusak. Pada Sabtu pagi, tim penjidak bom dari Polda, Jawa Timur dibantu anggota Polres Pasuruan Kota menggelar olah TKP ulang di lokasi ledakan, tepatnya di sekitar rumah seorang warga di Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Panggung, Rejo, Kota Pasuruan. Dan olah TKP susulan dilakukan guna mencari fakta baru dalam peristiwa itu. Dari hasil penyisiran di sejumlah titik, polisi mendapati barang bukti berupa serpihan bahan peledak. Petugas pun menemukan beberapa bagian tubuh yang belum diketahui pemiliknya. Sejauh ini, polisi belum memastikan apakah sumber ledakan berasal dari bom ikan kategori berdaya ledak tinggi atau rendah karena proses penyelidikan masih berjalan. Sebelumnya pada Jumat malam, warga Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Panggung, Rejo, Kota Pasuruan digegerkan dengan suara ledakan yang diduga berasal dari bom ikan. Menurut warga ledakan yang terdengar hingga radius 5 km itu terjadi sebanyak satu kali. Saat itu, mayoritas warga sudah terlelap sehingga warga kaget dan spontan panik. Warga menduga ledakan keras di rumah warga berasal dari bom ikan atau bondet. Pasalnya, sang pemilik rumah selama ini dikenal bekerja sebagai nelayan. Terus? Ya, waktu meletus ya. Keluar semua. Berapa kali meletusnya? Satu kali. Keras? Keras, Pak? Keras. Itu di rumah pas itu ada banyak orang atau gimana di dalam rumah itu, Pak? Gak tahu, Pak. Saya di sini, Pak. Gak tahu. Nunggu dah, yuk. Teman-teman saya di sini, Pak. Terus? Ya, sudah. Langsung dua orang saya keluar. Keras sekali tadi, Pak. Warga panik kapan-kapan tadi? Nyampe di rumah saya di Ngemplak pergi 15 meter. Langsung berlarian semua, Pak. Iya, semua. Bondet. Bondet. Ini nelayan, Pak. Suaranya keras apa tadi? Kerah. Dari... Ya, menyebal. Tangan-tangan tadi.